Intro Revisi Rancang Undang-Undang tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai inisiatif dari Komisi 4 DPR RI akan segera disahkan oleh Badan Legislasi DPR RI. Rancang Undang-Undang karantina ini bertujuan melindungi keanekaragaman hayat Indonesia dari penyakit maupun klaim negara lain. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam mengatakan Rancang Undang-Undang karantina bertujuan untuk membatasi keluar masuknya hewan, ikan dan tumbuhan melalui ekspor-import. Menurutnya perdagangan hewan dan tumbuhan perlu pengaturan dan perlindungan khusus untuk mencegah masuknya flora dan fauna yang berbahaya maupun yang membawa penyakit ke dalam wilayah Indonesia. Selama ini memang sudah ada yang bocor ke luar negeri misalnya Jala Bali, misalnya Komodo di Brazil, di Ceko saya katakan itu. Misalnya tembakau di Brazil, itu kan bocor. Untuk itu dengan Undang-Undang karantina hasil revisi ini sebagai inisiatif dari Komisi 4 itu supaya keragaman hayati itu keluar masuknya ini bisa dibatasi. Yang masuk juga banyak yang menimbulkan penyakit. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan DPR juga akan membentuk Badan Karantina Nasional Baru yang melingkupi beberapa lembaga karantina yang sudah ada dari berbagai kementerian terkait. Harapannya setelah disatukan, kinerja Badan Karantina Nasional akan menjadi lebih efisien. Kalau di Amerika itu ada yang namanya Border and Custom Protection. Itu adalah suatu lembaga yang disitu ada berbagai instansi memang untuk mengatur alur keluar masuknya daripada baik itu tumbuh-tumbuhan manusia, hewan, dan untuk bagaimana Indonesia itu bentuk satu badan karantinanya yang kuat. Itu menjadi sebuah badan karantinanya yang satu pintu. Seperti yang terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika dan Eropa. Ayu dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan.